Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. DPRD Toraja Utara menganggap pelayanan kantor Bupati Mobile yang menimbulkan kerumunan syarat dengan pelanggaran protokol kesehatan, di mana warga yang datang berbondong-bondong ke tempat kegiatan terlihat tak lagi menjaga jarak. Selain menyoroti pelayanan kantor Bupati Mobile, DPRD juga menyoroti soal pelaksanaan apel yang digelar Pemkap setiap hari, di mana peserta apel dari berbagai instansi terlihat memadati lapangan bakti dan jauh dari kata menjaga jarak. Padahal dalam instruksi Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan berbasis mikro, pada poin 9 huruf A membatasi kerja, perkantoran dengan 50% dan memperlakukan protokol kesehatan secara ketat. Berdasarkan hasil pemantauan DPRD Toraja Utara tentang kegiatan tersebut, Ketua Komisi 1 Herman Pabesak mengatakan agar kebijakan Bupati tentang kegiatan kantor Bupati Mobile dan apel pagi yang digelar setiap hari ditinjau kembali. Kalau dari segi pelayanan menyangkut Bupati Mobile, kami tidak terlalu mempersoalkan. Tetapi dari sisi protokol kesehatannya, itu kan tidak terjamin. Tidak terjaminnya di situ karena fakta yang dilapangkan mungkin yang hanya satu dari tiga ini yang dipenuhi. Hanya penggunaan masker, tapi kalau mencuci tangan kayaknya tidak, menjaga jarak juga tidak. Baru waktu lamanya juga orang di satu tempat atau tempat titik kumpulnya itu terlalu lama. Itu menyangkut tentang kantor Bupati Mobile. Menyangkut tentang apel, apel kan sama yang disoroti oleh DPR adalah menyangkut tentang kerumunannya. Kerumunan yang betul-betul menyiapkan terlalu banyak orang. Saran paling mendasar adalah kalau boleh apel itu dilakukan mungkin satu kali satu bulan.